Kita tunggu sebentar Atau kita langsung saja ya Sambil menunggu temannya Kalau boleh tahu nama Mbak Santi siapa? Nama lengkapnya Santi Siti Nur Lelya Halo Mbak Mbak Warya Bisa dengar saya Mbak Waryanti Mbak Waryanti Bisa dengar saya Oke Mbak Waryanti bisa kita lanjut ya Oke disini kita belajar tentang lembaga sosial Dimana nanti saya akan kasih soal ya Oke yang pertama kita mengerti dulu Apa itu pengertian lembaga sosial ya Ini dulu apa itu pengertian lembaga sosial Selanjutnya kita belajar tentang tipe lembaga sosial Dan kita bahas fungsinya ya Oke Jadi kalau dikatakan Lembaga sosial Selamat malam Mbak Ayu Lembaga sosial ini Dibedakan menjadi lima Lima bagian Terus nanti ada yang mengatakan bahwa Lembaga sosial itu Sama dengan peranata Ya Makanya ada lima Peranata keluarga Terus Peranata pendidikan Atau lembaga pendidikan Peranata ekonomi Peranata agama Dan peranata politik Halo Mbak Ayu bisa dengar suara saya Bisa ya Oke Selamat malam juga Kita bahas disini pengertian Lembaga sosial Ya Lembaga sosial Disini kita bahas pengertian Lembaga sosial Pada setiap masyarakat Terdapat cara atau tujuan yang khusus Ya Katanya Untuk Memenuhi kebutuhan manusia Ya Oke Memenuhi kebutuhan manusia Lihat ini Itulah kebutuhannya Oke Selanjutnya Uh Oke Lembaga sosial Digunakan Supaya Untuk Memenuhi kebutuhan manusia Nah Bisa ya Perhatikan Lembaga sosial Sering disebut sebagai Peranata sosial Ya Nah Perhatikan nih Lembaga sosial Sering disebut sebagai Peranata sosial Oke Jadi Lihat disini Secara umum Secara umum Lembaga sosial Atau peranata sosial Adalah suatu Sistem norma Nah Ini dibaca ya Suatu Selamat malam Mbak Dwi bisa dengar suara saya Oke Perhatikan disini Lembaga sosial Atau Peranata sosial Adalah suatu Sistem norma Ini ya Sistem norma Oke Mbak Dwi bisa dengar suara saya Oke Terima kasih Yang lain belum Untuk mencapai tujuan Atau Kegiatan Yang dianggap penting Oke Sistem norma ini Ya Dibaca ya Sistem norma ini Mencakup yang pertama Ada gagasan Yang kedua Ada aturan Yang ketiga Ada cara Yang keempat Ada kegiatan Dan Yang kelima Ketentuan Ketentuan Sanksi Oke Bisa ya Kita lanjut Pengertian Lembaga sosial Menurut Para ahli Tapi intinya Ya Kita buat disini Intinya Kalau Dikatakan Dia Lembaga sosial Ya Lembaga sosial Ini sama dengan Pranata 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 Sosial Oke Selanjutnya Di dalam Pranata Sosial Ini nanti Dia Terdapat Beberapa Bagian Ya Apa yang terdapat Itu kita Lihat Di sana Di sana dia Ada Norma Norma Terus Di sana Dia Ada Juga Namanya Peraturan Peraturan Dan Di sana Juga Bisa kita Jumpai Ada Namanya Apa Yoh Kegi Kegiatan Oke Kegiatan Oke Mbak Dwi Masih bisa Dengar suara Saya Kita Lihat Yang Tadi Ini Dalam Lembaga Sosial Itu sama Dengan Pranata Ada Dia Lembaga Keluarga Ada Lembaga Pendidikan Ada Lembaga Ekonomi Ada Lembaga Agama Ada Lembaga Politik Contoh Lembaga Keluarga Di keluarga Ada kan Peraturan Ada Tujuan Keluarga Ada Peraturannya Ada Ada Kegiatannya Ada Seperti itu Juga Pendidikan Sekolah Sekolah Juga Di Ekonomi Agama Di Agama Itu Contohnya Peranatanya Bisa Mesjid Bisa Gereja Atau Yang Lainnya Di Sana Ada Terdapat Aturan Begitu Juga Politik Contohnya Organisasi Politik Partai Politik Dan Lain Lain Di Sana Ada Peraturan Kegiatan Dan Juga Norma Jadi Peranata Itu Sama Dengan Lembaga Oke Kita Lanjut Oke Menurut Pengertian Lembaga Sosial Menurut Robert McEver Dan CHP Lembaga Sosial Adalah Prosedur Atau Cara Yang Telah Dicitakan Untuk Mengatur Hubungan Manusia Mengatur Hubungan Manusia Yang Kedua Leopold Von Weiss Dan Howard Baker Lembaga Sosial Adalah Jaringan Proses Hubungan Antara Manusia Antara Kelompok Yang Berfungsi Memelihara Hubungan Itu Serta Polanya Sesudah Minat Kepentingan Individuen Dan Kelompok Oke Jaringan Proses Hubungan Antar Manusia Dan Kelompok Yang Ketiga Kunjana Ringrat Ahli Antropologi Dari Indonesia Universitas Indonesia Katanya Lembaga Sosial Adalah Suatu Sistem Tata Kelakuan Dan Hubungan Yang Berpusat Pada Aktivitas Aktivitas Untuk Memenuhi Kebutuhan Manusia Inilah Intinya Selanjutnya Surjono Sukanto Memakai Istilah Pranata Sosial Istilah Pranata Sosial Oke Ataupun Himpunan Norma Selosumarja Sulaiman Sulaiman Sumardi Lembaga Sosial Kumpulan Dari Berbagai Cara Berperilaku Oke Cara Berperilaku Oke Kita Lanjutkan Ada yang Mau ditanya Kan Enggak ya Kalau ada Bisa Di Di Apain Namanya Di Teks Ciri Ciri Lembaga Sosial Kita Lihat Disini Mbak Ciri Ciri Lembaga Sosial Menurut Jilin Dan Jilin Inilah Ahli Sosiologi Kembar Oke Ini dia Ciri Lembaga Sosial Menurut Jilin Dan Jilin Yang Pertama Merupakan Organisasi Pemikiran Perlaku Yang Terwujud Melalui Aktivitas Kemasyarakatan Oke Adanya Aktivitas Oke Berarti Yang pertama Ciri Lembaga Sosial Adalah Terwujud Melalui Aktivitas Aktivitas Kemasyarakatan Contohnya Di Lembaga Ekonomi Ada Aktivitas Yaitu Para Produsen Dan Konsumen Di Pasar Contohnya Ada Di Lembaga Politik Ada Yang Membuat Peraturan Perundang Undangan Itu Dia Aktivitas Kemasyarakatan Yang Kedua Memiliki Tingkat Kekekalan Tertentu Contohnya Lembaga Pendidikan Atau Sekolah Dia Memiliki Tingkat Kekekalan Artinya Sekolah Itu Abadi Seperti Itu ya Lama Waktunya Seperti Itu juga Dengan Gereja Masjid Kuil Terus Mempunyai Satu Atau Beberapa Tujuan Memiliki Tujuan Maaf Memiliki Tujuan Oke Mempunyai Selanjutnya Adalah Mempunyai Alat Perlengkapan Mempunyai Alat Perlengkapan Contohnya Di Kelas Contohnya Kalau ada Di kelas Ada Buku Ada Kursi Ya kan Contohnya Kalau di Lembaga Lembaga Agama Ada Masjid Ada Gereja Ada Kuil Kalau di Lembaga Ekonomi Ada Pasar Ada Mesin Ada Proses Produksi Seperti itu Mempunyai Lambang Sekolah itu Mempunyai Lambang Pendidikan Contohnya Lambangnya Adalah Tuturi Handayani Gitu ya Contohnya Kalau Masjid Lambangnya Apa Kalau Gereja Lambangnya Apa Kalau Kuil Lambangnya Apa Seperti itu Terus Memiliki Tradisi Tertulis Ataupun Tidak Tertulis Contohnya Kalau di Sekolah itu Tradisi Tertulisnya Adalah Harus Mematuhi Peraturan Yang Berlaku Pasti Ada juga Tradisi Tidak Tertulis Contohnya Mengikuti Acara Perkemahan Sabtu Minggu Itu kan Tradisi Tidak Tertulis Tidak Tidak Wajib Tapi Kalau Dia Mengikuti Upacara Bendera Harsenin Itu Wajib Itulah Dia Tradisi Tertulis Dan Tidak Tertulis Halo Bisa Dengar Suara Saya Enggak Mbak Dwi Mbak Mbak Ayu Mbak Santi Mbak Waryanti Bisa Dengar Suara Saya Bisa 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 Oke Kita Masukkan Ketipe Lembaga Sosial Oke Tipe Lembaga Sosial Tipe Lembaga Sosial Ini Nanti Dia Menurut Masih Menurut Jilin Dan Jilin Menurut Jilin Dan Jilin Jilin Dan Menurut Surjono Sukanto Oke Kita Lihat Yang Pertama Ini Berdasarkan Sistem Nilai Yang Diterima Yang Kedua Ada Nanti Dia Basic Ada Subsidiary Nanti Kita Bahas Ada Lima Nanti Yang Kedua Berdasarkan Perkembangannya Ada Cresive Ada Inactive Yang Yang Ketiga Berdasarkan Penerimaannya Ada Approved Atau Social Sanktionate Dan Unsanktionate Institution Yang Keempat Ada Nanti Juga Berdasarkan Persebaran General Dan Restrictive Dan Yang Kelima Berdasarkan Fungsinya Ada Operatif Dan Regulatif Oke Kita Lihat Soalnya Dulu Sebentar Oke Saya mohon maaf Tadi ini saya buat Ketik rapi nih Tapi Gak tau kenapa Jadi seperti ini Saya bacakan aja ya Lembaga Sosial Yang Sangat Penting Untuk Memelihara Dan Mempertahankan Ketertiban Masyarakat Menurut Menjadi Digolongkan Kedalam Yang Sangat Penting Yang Sangat Penting Saya kira itu Basic Sangat Penting Coba kita Lihat Basic Sebentar Ya Sebentar ya Oke Kita lihat Basic Institution Berdasarkan Sistem Nilai Yang diterima Masyarakat Yang pertama Adalah Basic Institution Basic Institution Ini adalah Lembaga Yang Sangat Pen Yang sangat Penting Apa aja Itu yang Penting Keluarga Penting Nggak Penting Sekali Kalau Hiburan Rekreasi Penting Nggak Penting Bagi Orang Barat Bagi Orang Indonesia Biasanya Kurang Kalau Sekolah Penting Nggak Semuanya Penting Negara Penting Penting Iya Kalau Misalnya Hiburan Hiburan Malam Penting Nggak Hiburan Malam Penting Nggak Hiburan Malam Itu kan Kurang Penting Jadi Kita lihat Juga Dulu Subsidiary Institution Hiburan Malam Tidak Penting Atau Kurang Penting Penting Oke Subsidiary Ini Lembaga Sosial Yang Dianggap Kurang Penting Contohnya Apa Yuk Hura Hura Rekreasi Ini Kurang Penting Contohnya Apa Lagi Banyak Sekali Shopping Itulah Subsidiary Jadi Berdasarkan Sistem Nilai Yang Diterima Masyarakat Itu Dibagi Dua Yang Pertama Itu Adalah Basic Yang Kedua Subsidiary Kalau Dikatakan Dia Tadi Subsidiary Ini Adalah Yang Kurang Penting Ya Oke Bisa Kalau Tadi Dia Yang Basic Namanya Basic Dasar Dasar Oke Sangat Penting Kalau Pesta Penting Nggak Penting Pesta Pernikahan Kalau Pesta Mabuk Mabukan Kurang Penting Oke Selanjutnya Apa Ini Namanya Yang Kedua Kita Jawab Soal Nomor Berapa Tadi Nomor Berapa Nomor Lapan Lembaga Sosial Yang Sangat Penting Oke Saya Tadi Ini Ketiknya Rapi Tapi Setelah Saya Upload Hasilnya Seperti Ini Maaf Ya Oke Lembaga Sosial Yang Sangat Penting Apa Jawabannya Nomor Delapan Apa Nomor Delapan Apa Oke Iya Benar Sekali Nomor Delapan Adalah Basic Institution Ya Oke Kita Lanjut Kita Bahas Nomor Satu Suatu Sistem Norma Untuk Mencapai Tujuan Tadi Sari Tadi Kan Kita Bahas Untuk Mencapai Suatu Tujuan Atau Kegiatan Yang Dianggap Penting Garis Bawahi Pentingnya Oke Ayo Apa Nomor 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 Satu Apa Nomor Satu Kalau Nomor Satu Apa Nomor Nomor Satu Oke Mbak Dwi Masih bisa Dengar Suara Saya Nomor Satu Adalah A Bisa Kita lanjut Nomor Dua Suatu Sistem Norma Tersebut Artinya Ini Lembaga Sosial Itu Mencakup Hal-hal Berikut Kecuali Apa Suatu Sistem Norma Tersebut Mencakup Hal-hal Berikut Ada Nggak Apalagi Nomor 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 Dua Ada Nggak Disana Gagasan Ada Aturan Nggak Ada Tata Cara Kegiatan Nggak Kita Lihat Disini Tadi Sebentar Gagasan Aturan Tata Cara Kegiatan Dan Sanksi Nah Ini Tadi Dia Sistem Norma Tersebut Mencakup Gagasan Aturan Tata Cara Kegiatan Ketentuan Ketentuan Sanksi Ayo Dibaca Ini Sekarang Dibaca Nanti Harus Dijawab Nomor Satu Nomor Dua Kita Jawab Nomor Dua Oke Nomor Dua Jawabannya Adalah E Benar Sekali Oke Oke Nanti Lagi Nanti Kita Jawab Sabar Sekarang Kita Jawab Kita Jelaskan Yang Ini Oke Yang Kedua Tipe Lembaga Sosial Berdasarkan Perkembangannya Berdasarkan Perkembangannya Yang Pertama Ada Cresif Institution Cresif Adalah Lembaga Sosial Yang Secara Tidak Ayo Ini garis bawahi Tidak 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 Apa nih Tidak Sengaja Tumbuh Dari Al-Sosial Masyarakat Misalnya Lembaga Perkawinan Agama Contohnya Seperti Ini Lembaga Perkawinan Itu Muncul Karena Adat Istiad Masyarakat Contohnya Orang Beribadah Juga Karena Itu Karena Adat Istiadat Contohnya Ketika Pernikahan Dibawa Ke Masjid Atau Ke Kuil Atau Ke Gereja Itu Adalah Lembaga Yang Secara Tidak Sengaja Tumbuh Dari Adat Istiadat Jadi Agama Contohnya Adat Istiadat Contohnya Muncul Karena Kebiasaan Ataupun Tradisi Itulah Cresif Institution Coba Sekolah Ada Nggak Muncul Sendiri Sekolah Tidak Kan Walaupun Sebenarnya Kita Bilang Atau Kita Katakan Agama Itu Kan Diciptakan Oleh Manusia Gedungnya Benar Artinya Tata Cara Ibadah Di Dalam Agama Contohnya Contohnya Bagaimana Berdoa Bagaimana Untuk Melakukan Apa Namanya Kegiatan Keagamaan Itu Dia Tidak Sengaja Itu Dia Tidak Sengaja Tumbuh Karena Dari Ada Istiadat Masyarakat Yang Kedua Yang Kedua Ada Namanya Inacted Institution Ingat Aja Ena Enacted Institution Ena Kalau Kalau Enacted Biasanya Sengaja Dibent Lembaga Yang Sengaja Dibentuk Apa Yang Sengaja Dibentuk Lembaga Eko Ekonomi Lembaga Keuangan Keluarga Juga Dibentuk Kalau Yang Sengaja Dibentuk Saya Tidak Tahu Contohnya Saya Ingin Berkeluarga Tidak Mungkin Tiba 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 Saya Mau Memiliki Anak Tetapi Tidak Menikah Tidak Mungkin Lembaga Keluarga Itu Sengaja Dibentuk Contohnya Lagi Apa Pendidikan Itu Sengaja Dibentuk Sekolah Apalagi Partai Politik Itu Lembaga Politik Itu Sengaja Dibentuk Ingat Enacted Institution Enacted Enak Enak Biasanya Sengaja Dibentuk Contohnya Keluar Keluarga Ekonomi Keuangan Bisa Misalnya Lembaga Keuangan Seperti Bank Seperti Bank Yang Sengaja Dibentuk Untuk Mengatur Peredaran Uang Di Bank Ini Dia Sengaja Dibentuk Oke Ada Pertanyaan Nggak Ada Pertanyaan Halo Mbak Dwi Ada Pertanyaan Mbak Tia Ada Pertanyaan Nggak Oke Kita lanjut Selanjutnya Selanjutnya Lembaga Ini Berdasarkan Yang Ketiga Berdasarkan Sudut Penerimaan Berarti Ada Yang Diterima Ada Yang Ditolak Berdasarkan Sudut Penerimaan Ini nanti Dibagi menjadi Dua Bagian Besar Ada Approve Ini Dan ada Unsumptioned Oke Kita Lihat Kalau Dikatakan Kan Bahasa Inggris Itu Approve Approve Ini artinya Apa Approve Thank you For Approve Me Katanya Apa Ini arti Approve Kalau Dikatakan Approve Berarti Yang Diterima Approve Itu kan Diterima Berarti Lembaga Itu Diterima Oleh Masyarakat Ada Namanya Lembaga Yang Diterima Masyarakat Approve Memangnya Ada Nggak Yang Ditolak Ada Iya Benar Konfirmasi Kalau Konfirmasi Kan Diterima Approve Ini Contohnya Apa Yang Diterima Sekolah Muncul Sekolah Apakah Dibom Tidak Diterima Seperti itu Juga Dengan Agama Agama Apa Yang Kita Tolak Tidak Ada Karena Agama Itu Pada Dasar Mengajarkan Semuanya Tentang Kebaikan Perdagangan Kan Kita Terima Kecuali Perdagangan Anak Orang Oke Ini Dia Selanjutnya Unsunctioned Namanya Ada Sanksi Kalau Ada Sanksi Unsunctioned Berarti Ini Dia Lembaga Yang Ditolak Kalau Diterima Ini Diterima Berarti Ini Ditolak Ya kan Lembaga Yang Dihindari Bahkan Dito Ditolak Masyarakat Oke Oke Apa Contohnya Lembaga Pelacuran Ya kan Lembaga Perampokan Kelompok Perampokan Penjudi Pemeras Dan Kawan-kawannya Oke Pernah Tidak Orang Mengatakan Seperti Ini Maunya Saya Dirampok Besok Pagi Artu Seperti Ini Maunya Saya Menjadi Tukang Judi Kalau Sudah Jadi Besar Ada Tidak Orang Seperti Tidak Ada Karena Itu Dihindari Bahkan Ditolak Oke Bisa Ya Oke Ini Dia Unsunctioned Ingat Aja Dia Unsuncty Lihat Ini Approved Institution Sama Juga Dengan Sunctioned Institution Ingat Si Santi Si Santi Itu Cantik Ya Kan Santi Cantik Makanya Diteri Diterima Kalau An Artinya Tidak Berarti Tidak Diteri Diterima Ada Nggak Disini Namanya Mbak Santi Ada Nggak Disini Namanya Mbak Santi Ada Kan Ingat Aja Mbak Santi Itu Kita Terima Jadi Sunctioned Atau Approved Itu Dia Lembaga Yang Diterima Oleh Masyarakat Oke Selanjutnya Dibaca Dulu Ya Ayo Ada Mau Ditanyakan Nggak Ayo Jika Ada Yang Pertanya Silahkan Ada Ada Yang Mau Ditanyakan Halo Oke Kita Lanjut Oke Kita Lanjut Oke Yang Keempat Adalah Berdasarkan Persebarannya Nanti dibaca Lagi Modulnya Nanti Baca Lagi Modulnya Berdasarkan Persebarannya Ada Dia General Institution General Berarti Umum Oke Lembaga Sosial Yang Umumnya Disebarkan Seperti itu Ataupun Diterima Dikenal Sebagian Masyarakat Itu dia Umum Kalau umum kan Berarti kan Dikenalkan Dikenal Oleh Seluruh Masyarakat Contohnya Agama Jadi Kalau agama Kalau agama Ini bisa juga Lembaga yang Sansionit Bisa juga Yang general Benar enggak Benar kan Karena agama Kita terima Persebarannya Juga ada Agama Islam Ada Persebarannya Yang pertama Sekali Di Aceh Contohnya Kerjaan Samudera Pasar Di mana-mana Juga ada Bahkan Agama yang lain Juga Seperti itu Persebarannya Kita ketahui Itulah Contohnya Makanya Dikatakan Bahwa Persebaran Agama itu Dia dikenal Oleh Sebagian Masyarakat Apa lagi Hak Asasi Manusia Ini kan Persebarannya Di seluruh Dunia Ada Ingat Dikenal Sebagai Masyarakat Di seluruh Dunia Yang kedua Restrictive Ini lebih spesifik Contohnya Lembaga sosial Yang keberadaannya Hanya dikenal Sebagian masyarakat Tertentu Saja yang berkepentingan Berkaitan Dengan Kebutuhannya Contohnya Saya adalah Beragama Buddha Apakah saya Mengetahui Agama Hindu Bagaimana Berdoa Di agama Hindu Bagaimana Sholat Di agama Islam Bagaimana Berdoa Di agama Kristen Sementara Saya Buddha Apakah saya Mengetahui Itu Tidak Kan Saya hanya Tahu Agama Itu Baik Ajaran Agama Itu Baik Tetapi Untuk Melakukan Sholat Lima Waktu Apakah Saya Mengerti Tidak Berarti Restrictive Institution Ini Adalah Lembaga Yang Keberadaannya Dikenal Oleh Sebagian Masyarakat Oke Bisa Ya Iya Tidak 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 Sama Contohnya Saya Beragama Hong Hucu Saya Tidak Tahu Di agamanya Mbak Dwi Bagaimana Berdoa Ya Kan Itu Dia Restricted Sedangkan Hak Asasi Manusia Mbak Dwi Mengerti Mengerti Tidak Boleh Dilanggar Harus Dipatuhi Mengerti Itulah Dia Persebaran Oke Berdasarkan Fungsinya Oke Ada Operatif Institution Ada Regulatif Institution Kalau Operatif Ingat Aja O Lembaga Yang Menghimpun Pola Mana Ini O Ini Ada O Ini Ada O Ya Enggak Ingat Aja Itu Ya Operatif Institution Ada O Saya Gitu Biar Gampang Ingat Ini Pelajaran Saya Ketika SMA Sampai Sekarang Saya Bisa Hapal Karena Dia Saya Buat Cara Menghapalnya Cepat Kalau Tadi Berdasarkan Penerimaan Nilai Yang Diterima Masyarakat Ada Basic Ada Subsidiary Kalau Basic Itu Kan Sangat Penting Berarti Yang Sangat Penting Itu Bagaimana Contohnya Pendidikan Keluarga Kalau Berdasarkan Penerimanya Ada Diterima Ada Ditolak Yang Diterima Tadi Siapa Si Santi Yang Atau Si Approve Kalau Yang Ditolak Siapa Si Unsunctioned Institution Berdasarkan Fungsinya Ada Operatif Ada Contohnya Lembaga Pertanian Perdagangan Perikanan Dan Lain Lain Disini Ada Gak Pertanian Polanya Ada Cocok Kah Pertanian Dibuat Di Pinggiran Laut Ayo Jawab Dulu Menanam Padi Di Pinggiran Laut Cocok Gak Atau Cocok Gak Dibuat Lembaga Perikanan Di Gunung Halo Masih Ada Orangnya Kah Ayo Cocok Gak Dilakukan Lembaga Perikanan Di Pegunungan Minus Minus Ya Nil Minus Minus Pan Minus 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 Interimus Cocok enggak lembaga perikanan diberlakukan di pegunungan? Tidak, makanya dia ada polanya Nah, itulah namanya operatif institution yaitu menghimpun pola Sedangkan yang kelima ada namanya regulatif institution Regulatif ini adalah mengawasi adat istiadat Misalnya, kepolisian ini mengatur kejaksaan pengadilan Artinya ini mengatur kelakuan manusia ketika orang melanggar peraturan Ini dia namanya regulatif institution Lembaga sosial yang berfungsi untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan Yang ada dalam masyarakat Contohnya, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan Regulatif, namanya regulasi Berarti peraturan Peraturan itu ketika dilanggar yang berurusan Maka mereka akan berurusan dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan Itu contohnya Oke, kita jawab soalnya Oke, nomor 4 Fungsi pranata pendidikan Kalau pendidikan contohnya tadi apa? Kalau pranata pendidikan contohnya tadi apa? Terima kasih telah menonton! Contoh pranata pendidikan itu apa? Ayo Ada yang bisa jawab enggak? Contoh pranata pendidikan apa saja? Tadi kan sudah kita bahas Contoh pranata ekonomi tadi apa? Pasar Contoh pranata politik tadi apa? Partai politik Contoh pranata agama tadi? Di gereja masjid Kalau contoh pranata pendidikan itu apa? Ah... Contohnya kan sekolah Terus tempat kursus Bimbingan belajar Guru Meja, kursi Itu bagian daripada peralatannya Itulah contoh Pranata pendidikan Bisa ya? Kalau pranata ekonomi contohnya apa? Kan sudah kita bahas tadi Di sekolah itu kan ada aktivitas manusia Ada norma Ada kegiatan Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia Supaya apa kita sekolah? Kebutuhan kita ada untuk mencari pekerjaan Pekerjaan Terima kasih telah menonton! Oke, bisa ya Nomor Empat Ayo, nomor empat apa? Jawab nomor empat Ayo, nomor empat Nomor empat Fungsi peranata pendidikan yang berkaitan dengan perilaku menyimpang adalah Ia, nomor empat Jawabannya adalah E Ini ya Kita lihat nomor empat Kita lihat nomor lima Oke, nomor lima Jawabannya adalah E Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nomor empat Ayo, nomor lima Nomor lima Perubahan sistem norma Perubahan sistem norma Sangat dipengaruhi oleh hal-hal berikut Kecuali Perubahan sistem norma Ayo, ada yang bisa kasih pendapat enggak? Kalau Salah tidak masalah Asalkan jangan diam aja Ayo Perubahan sistem norma Sangat dipengaruhi hal-hal berikut Kecuali Ia, nomor lima D Homogenitas Masya Masyarakat Kalau masyarakat itu Homo Homo itu kan satu Sifat masyarakat satu Contohnya Mbak Tia Mojang ini Di Di desanya Semuanya Tidak mau menerima perubahan Jadi norma itu juga tidak berubah Seperti itu Bisa ya? Nah Nomor lima Jawabannya D Kalau contohnya Di tempat saya Tidak mau menerima suku lain Hanya bersuku X Yang boleh tinggal di daerah itu Yang normal itu Tidak akan berubah Tidak akan berkembang Bisa ya? Kalau perubahan sosial berkembang Berubah gak normal? Berubah Contohnya perubahan mode pakaian Ketika pakaian sekarang yang musim adalah pakaian seksi bin mini ajaib Jadi Itu kan karena perubahan sosial Maka norma itu juga berubah Maka mereka akan melanggar norma Kesopanan Nomor enam Peranata ekonomi dikatakan dapat berfungsi dengan baik Apabila mewujudkan Nomor enam Ayo apa Nomor enam Bukan kesengsaraannya Oke Tujuan ekonomi kan untuk Mewujudkan kesejahteraan anggotanya Ataupun kesejahteraan masyarakat Ya kan Oke Oke Kesejahteraan Nomor tujuh Proses Dur atau cara-cara yang telah diciptakan untuk Mengatur hubungan manusia yang bergabung dalam suatu kelompok masyarakat Mengatur Kita lihat Telah diciptakan Untuk mengatur hubungan antara manusia Oke kita lihat yang ini Kita lihat yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antara manusia yang bergabung dalam suatu kelompok masyarakat Oke Apa tadi katanya Kita lihat tadi soalnya Yang kita garis bawahin apa Telah diciptakan untuk mengatur hubungan antara manusia Berarti jawabannya apa Robert Robert Mark Ever Nah ini kan Mengatur hubungan manusia Yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat Kalau menurut Kalau menurut Lepol Von Wies Proses hubungan antara manusia atau antara kelompok yang sesuai minat Ya Jangan ringan aktifitas untuk memenuhi kebutuhan manusia Surjana Sukanto Kita lihat Peran antara sosial atau himpunan norma Kalau selesu Marden berbagai cara berperilaku dalam masyarakat Oke Nomor 7 jawabannya apa Nomor 7 jawabannya A Ini tadi nomor 8 sudah ya Nomor 9 Ayo Berikut ini yang tidak termasuk 5 permata utama dalam kehidupan masyarakat Apa Nomor 9 Ayo Apa nomor 9 Kan ini tadi kan sudah kita bahas Di pertemuan Di awal pertemuan Nah Kok bisa lupa Nah ini Yang ada Pranata keluarga Pranata pendidikan Pranata ekonomi Pranata agama Pranata politik Yang ditanyakan Di bawah ini adalah jenis pranata Kecuali Yang tidak termasuk 5 pranata dalam kehidupan masyarakat Apa jawabannya Nomor 10 Ayo dijawab dulu Nomor 10 Nomor 10 apa Oke iya benar sekali Nomor 10 Politik Ingat aja kalau politik itu ada partai politik DPR MPR Nah itulah mengatur negara Berarti nomor 10 ini Melaksanakan Undang-undang Saya mau tanya Kalau ini Kalau mengatur produksi dan jasa Ini untuk siapa Kalau ini untuk siapa Kalau yang ini Mengatur proses produksi Barang dan jasa Itu Pranata Fungsi pranata apa Berarti nomor 10 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 Oke Iya benar oke ya Ada pertanyaan? Benar sekali Ini yang baru datang ini siapa nih? Yang baru datang Kita udah mau pulang Oke ada mordanya kan enggak? Oke 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 Oke, kalau tidak ada yang bertanya enggak? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!